Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kali ini kita akan belajar DDWRT ya Jadi kita akan menjadikan DDWRT ini sebagai akses point ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan perangkat Linksys S900 Dengan software firmware DDWRT ya teman-teman Baik seperti di video sebelumnya Setelah install DDWRT maupun setelah reset Kita wajib memasukkan user dan password baru ya teman-teman Jadi disini saya masukkan root Password juga root Ya jadi seperti ini ya teman-teman Sebagaimana pada umumnya Perangkat induk kita Biasanya IP nya di 192.168.1.1 ya teman-teman Jadi apabila kita ingin menjadikan ini sebagai point Sebaiknya diganti dulu ya teman-teman IP nya Jadi harus kelasnya dirubah dulu Biar tidak satu segmen dengan IP induk ya teman-teman Dalam kasus ini saya menggunakan STB nanti sebagai sumber jaringannya ya teman-teman Jadi dari STB masuk ke Linksys S900 ini dengan software DDWRT Seperti itu Baik Apa namanya Pertama-tama kita ganti IP dulu ya teman-teman Baik ini IP akan saya ganti menjadi 192.168.0.1 ya teman-teman Jadi seperti itu saya save Kemudian save Apply setting ya teman-teman Baik Setelah diganti IP teman-teman Sebaiknya adapter untuk LAN nya kita disable dulu ya Kemudian kita enable kembali biar IP berubah Menjadi 192.168.0.1 teman-teman Oke kita cek ya Apakah sudah mengarah ke Ya betul ya Sudah mengarah ke IP baru Oke berarti ini kita ganti ya 0.1 Seperti ini Nah oke Jadi Seperti ini sebenarnya sudah jadi access point ya teman-teman Jadi dengan setting seperti ini Sudah menjadi access point Oke Kita disable dulu ya LAN nya Dan kita Pindah ke IP Apa namanya Ke Wifi Kita connect ke Wifi nya Iya Betul ya teman-teman Status Oke Nah Di Dalam Keadaan seperti ini Kita sudah bisa memasang Jaringan dari Induk ya teman-teman Jadi disini saya pasang dari STB Masuk ke port 1 ya Sebentar Baik kita cek dulu disini One IP belum ya Belum ke detect ya Coba saya refresh Saya refresh lagi ya teman-teman Nah Disini One IP sudah ke detect ya Jadi otomatis Kita sudah bisa browsing Seperti itu Coba ya Bisa tidak Sudah bisa ya teman-teman Sudah bisa Nah Mungkin ada yang bertanya Berhubung disini IP client nya Ikut ke IP Utama Ddwrt nya Seperti ini 192.168.0.1 Gateway nya ya Jadi Mungkin ada yang bertanya Gimana jika manajemen IP Semua dilakukan di STB Seperti itu Jadi disini Kita akan mendapat IP client Dari STB langsung Teman-teman Caranya seperti ini ya Baik Sebaiknya kita setting Lewat LAN ya IP lewat Lewat Wifi juga bisa Tapi Saya biasanya lewat LAN Teman-teman Oke saya di Disconnect dulu ya Untuk IP nya Kemudian saya enable Kembali LAN nya Ya Jadi sudah Terhubung kembali ya Jadi seperti ini teman-teman Berhubung jika Menggunakan IP Seperti ini Kemungkinan besar Kita tidak bisa mengakses ke Apa namanya ya Ada yang tidak bisa mengakses ke ini Ke STB Seperti itu Ini Ini sih bisa Saya bisa akses Meskipun IP induk IP gateway saya 0.1 ya Namun saya bisa akses ke 1.1 Akan tetapi Manajemen IP Belum bisa dilakukan di STB teman-teman Seperti itu Manajemen IP Belum bisa dilakukan di STB Jadi Misal disini 151 ya IP One IP Berarti disini Pasti ke detect juga nih 151 Nah ini nih Teman-teman Jadi ini IP dari Linksys S900 saya Nah Untuk manajemen IP Dari STB Jadi semua klien Yang konek ke Wifi Daripada DDWRT ini Akan terbaca Semua di STB Nantinya Jadi caranya seperti ini Teman-teman Pertama-tama Kita ke setup dulu ya Nah Sudah masuk di setup Kita masuk ke Networking dulu Nah disini teman-teman Berhubung One portnya adalah PILAN 2 Disini Kita Bridge dulu ya Dengan cara Add disini nih Kemudian ini BR 0 nya Kita bridge ke PILAN 2 Berhubung disini Bridge nya cuma ke ETH 1 dan PILAN 1 ya Jadi kita tambah disini BR 0 Kemudian disini Kita masukin PILAN 2 teman-teman Jadi akan seperti ini Nah Kita save dulu ya Jangan di apply dulu Jangan di apply dulu ya Save dulu Sudah ter save Kemudian kita ke Basic setup ya Basic setup Ini DHCP One connect Tipe Disable ya disini Tadinya auto Sekarang kita Disable Kemudian disini Metor DHCP Kita disable Juga teman-teman Nah disini Use DNS Mask For DHCP Disable juga Hilangkan centang ya Kemudian disini Use DNS For DNS Juga di Hilangin centangnya Teman-teman Kemudian Di save Lagi Nah setelah Di save Seperti itu Barulah Di apply Setting Nah seperti Seperti ini ya Teman-teman Oke kita Cek dulu Sekarang Statusnya Masih di Gateway 0.1 ya Baik Jadi sebaiknya DdWRT nya Direstar dulu Atau linksys nya Direstar dulu ya Teman-teman Baik Saya langsung cabut Power aja ya Untuk ngerestart Ya sudah Terputus ya Langsung Saya pasang Kembali Jadi nanti Kita Terhubung langsung Ke STB Teman-teman Nanti Disini Akan Kedetect IP Dari STB nya Dengan demikian Kita Manajemen IP Dari STB Semua ya Teman-teman Jadi termasuk Dari klien-klien Yang terkonek Di Linksys ini Ya langsung ya Ke STB nya Lancar sih Nah Jadi Ini Kita sudah bisa Kita sudah Nggak bisa Ngeakses ke sini lagi Nih Ke DdWRT Atau ke linksys ya Teman-teman Nih Loading Loading terus Oke Jadi caranya Seperti ini Teman-teman Untuk kembali Mengakses ini Misalnya Butuh Ada setting Misalnya Seperti ganti Wifi Ganti password Nah disini Kita harus Statis dulu ya Teman-teman Disini kita Isi 192.168.0 Ya 0 titik Disini terserah Yang penting Selain daripada Satu ya Teman-teman Jadi misalnya Disini saya kasih Dua Gitu Kemudian disini Dibawahnya 192.168.0 168.0.1 Jadi Seperti itu Settingannya Ya teman-teman Otomatis nanti akan Ngedetect ke DdWRT Langsung Jadi kita sudah bisa Mengakses nih teman-teman Nah sudah bisa Mengakses kembalikan Jadi seperti itu Kemudian Nah otomatis Gak bisa kesini ya Karena IP STB 1.1 Ya teman-teman Jadi Kita Setting ke Statis Hanya untuk Merubah-rubah Jadi DdWRT Misalnya Jadi Misalkan Disini Setup Wifi Ganti nama Wifi Disini Misalnya Rere E900 Misalkan Sepertinya Shape Apply Setting Sudah ya Jadi Coba kita cek dulu Belum 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 Terganti Apply Setting Oh belum Baru ke Apply Ini teman-teman Ya sudah Coba kita Nah ini Sudah Sudah keluar Ya Rere E900 Berarti sudah DT Kesini Nah Sekarang Coba kita Kembalikan ya Ke DHCP Tadinya Statis Jadi kita Kembali Kesini Oke Otomatis IP Berubah lagi Nanti Disini Ke IP STB Ya betul ya Teman-teman Status Ya kembali ke Gateway 1.1 Ya Baik Selanjutnya kita coba ke Saya cabut dulu ya Lannya Nah Sudah terputus Coba kita ke E900 Apakah juga mendapat IP Dari STB ya Teman-teman Langsung Kayaknya Langsung ya Ini Status Ya Betul ya Teman-teman 1.1 Jadi seperti itu Cara setting Akses point Di DDWRT Ya teman-teman Jadi hampir semua DDWRT Seperti ini Settingannya Baik itu Di Linksys E1000 E900 1200 Ya Jadi sama aja ya Teman-teman Coba kita Repress lagi Koneksi internetnya Nah Terkonek ya Teman-teman Jadi seperti inilah Settingannya Otomatis Disini 181 Tadi ya Status ya Status Detail Ya IP client saya 181 Ya teman-teman Pasti Kedetek di STB Ya Coba sih Refresh dulu STB nya 181 Cari 181 Ada Saya 181 Harusnya ada Nah ini ada Teman-teman Nah Kedetekkan TPC Jadi seperti itu Meskipun Saya terkoneksi Ke Linksys Akan tetapi Semua Manajemen IP Terbaca di STB Seperti ini Teman-teman Baik Cuman itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Mudah-mudahan bermanfaat ya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa